Intro Eric Thohir For the next president Eric Thohir For the next president Kita tes 2 di dalam tadi Indonesia Muda Sumut dukung Eric Thohir untuk Piltres RI 2024 Deklarasi Eric Thohir untuk Piltres RI 2024 berlangsung di Medan Sejumlah relawan Indonesia Muda yang tergabung dari berbagai pengusaha menghadiri acara deklarasi Eric Thohir untuk Piltres RI 2024 Usai dilantik di Jakarta, deklarasi Eric Thohir berlangsung di Medan Pengusaha Muda bernama Siska Zulianti ditetapkan sebagai ketua wilayah Sumatera Utara Eric Thohir disebut sosok yang pantas dan memiliki track record mumpuni dalam bergaul di tingkat Nasional maupun internasional Indonesia Muda Indonesia Muda Pak Eric Thohir For the next president Oke selanjutnya Oke teman-teman pada hari ini Kak Kehidatan kita ini adalah deklarasi relawan Indonesia Muda Untuk pemenangan Pak Eric Thohir sebagai presiden Jadi Indonesia Muda ini kan merupakan wadah Wadah berbagai profesi ya Ada guru, pengusaha, pegawai swasta, dan banyak lagi yang lainnya Intinya kita mau meningkatkan program kita, pelakuan program kita, kita ingin meningkatkan elektabilitas dan aktifabilitas dari Pak Eric Kenapa pilihannya Pak Eric ini? Dan kenapa nama kita ini Indonesia Muda? Sebagaimana hasil sensus dari BPS di tahun 2020 itu 64,69% adalah generasi muda Nah tentu ini kan potensial market yang besar Nah kita ingin mengajak anak muda untuk berkontribusi Lewat apa tentu memilih pemimpin Kenapa pilihan kita itu Pak Eric? Karena kita melihat Pak Eric ini dari kinerja beliau ya Sebagai Menteri BUMN melakukan banyak inovasi di bidang kumat kapital Misalnya teranggungan beliau melakukan transformasi di kumat kapital Dengan cara apa memilih anak-anak muda Kemudian yang selama ini perempuan agak terpinggirkan di BUMN Hari ini pemimpinan BUMN di top leader-nya banyak juga perempuan Jadi kesetaraan gender beliau lakukan Kemudian pantangan kita selama 2 tahun pandemi ini Beliau juga melakukan transformasi model bisnis yang cukup baik kita lihat di BUMN Selain itu juga yang terakhir kan kasus di Wasraya Beliau juga melakukan kontribusi sehingga dapat pujian juga kan dari jaksaan kita Pak Burhan Uri Jadi itulah beberapa pertimbangan kenapa pilihan kita jatuh kepada Pak Eric Dan kenapa kita bentuk kerelawan Indonesia Muda Sebagai deklarasi yang mengangkat tema Indonesia Muda Era transformasi Indonesia maju ini akan digaungkan ke seluruh pelosok negeri Menteri Badan Usaha milik negara tersebut Diakinkan akan menjadi infirasi dan panutan generasi Muda menuju Indonesia maju Promisi pertama yang menyambut deklarasi pertama kita di Jakarta tanggal 5 Desember 2021 Jadi Sumatera Utara ini menjadi promisi pertama yang menyambut kampanye awal Kampanye deklarasi dukungan buat Pak Eric Toyer sebagai cowok presiden 2020 Jadi Muda itu terdiri dari banyak usur Rangkuda Dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan Binyus TV Binyus TV